Ini juga seorang ibu yang kebetulan kontrol minggunya sudah 7 minggu ya Jadi kebetulan bulan ini kok banyak yang hamil-hamil muda gitu Jadi pas kontrol kita bisa melihat kehamilan 7 minggu ya seperti ini ya Jadi banyak juga nih, gak tau ini kok bulan ini pada hamil terus ini Jadi banyak sekali kasus-kasus yang saya unggah, kebetulan kasus hamil muda semua Nah nanti biasanya kalau bulan depan kan sudah sebulan, biasanya kasusnya jadi mulai banyak yang trimester pertama screening nanti kalau 11 mingguan Ini detak jantung, kita bisa ukur detak jantung antara 115 sampai 165 detakan per menit Ya kita jadi kalau minggu ke 7 menuju ke 8 ya detak jantung harus sudah terdengar lah Jadi embryo itu kan muncul dari minggu ke 6, detak jantung juga bisa terlihat tapi masih sangat halus gitu Tapi kalau sekarang 7 minggu kantong sudah sebesar ini ya janin mutlak harus muncul Jadi kalau sampai 7-8 minggu belum terlihat janin Ya jelas kehamilan artinya bisa Anda pertanyakan berkembang atau tidak begitu Jadi jangan menanyakan dok 7 minggu sudah terlihat detak jantung loh Lihat dulu embryonya Kalau embryonya ada Ya jelas ada kehidupan ditandai dengan detak jantung ya Jadi kalau kita sudah 7 minggu lihat embryo ya mutlak harus ada detak jantung Nah terus kita lihat embryonya ini kita ukur panjangnya Oh ini saya lagi salah tempatkan pengukuran kalibernya Kita harus ukur CRL namanya Kroram leng jadi panjang bokong kepala 7 minggu 3 hari Panjangnya 1,2 cm Ya jadi janin berada dalam kantong kehamilan Berada di dalam kantong ketuban Ya selaput yang tipis itu namanya selaput amnion Jadi dia berada dalam gestational sac Berada di dalam rahim Nah setelah itu juga kita harus memastikan kanan kiri dari indung telur ya Benar ada kasus namanya heterotopic pregnancy Dimana kadang ada kembar Satu muncul di dalam Satu muncul di luar Gitu Ya saya terjadi karena kasus yang terjadi Pembuhannya terjadi dua kali Dengan siklus masa ovulasi yang berbeda Tapi jarang ya kasus yang heterotopic pregnancy Atau satu muncul di luar Satu muncul di dalam kandungan Saya saja baru menemu Tidak lebih dari lima kasus Selama hampir berapa tahun ini 20 tahun jadi dokter kandungan ya Kasus hamil satu di dalam satu di luar Baru kurang dari lima kasus lah Ya jadi ini embryo Selama ukurannya tujuh minggu Lapan minggu berada dalam kantong ketuban Kantong kehamilan Tuh kita lihat kalau kita puterkan kayak Seperti biji buah alpokat begitu ya Dalam sebuah ceruk atau seperti kawah Kawah gunung ya itulah namanya kantong kehamilan Janinnya nempel disitu Nah nanti kalau 12 minggu placenta sudah muncul Kalau sekarang ya belum ya Oke begitu kita sudah pastikan Kehamilan berkembang Ayo mulai cek laborat yuk Cek darah lengkap Darah, urin, gula Cek laborat hepatitis Kemudian cek Toxorubella, sitomegalovirus, herpes HIV pun sekarang kita sudah cek ya Juga kadang kita mengarah cek lab Fungsi ginjal awal Fungsi liver awal namanya SGOTPST Cek faktor pengentalan darah itu Vitamin wajib langsung kita berikan Kemudian Oh penguat-penguat kehamilan Terus ada yang memberi Pertanyaan Oh kalau minum penguat nanti ari-arinya lengket Ya tidak ada hubungannya lah Minum penguat Ari-ari kok jadi nempel ya Jangan informasi itu Disaring yang betul Kita pahami juga Jadi inilah kehamilan pada usianya 7-8 minggu yang berkembang Intra-uterin atau di dalam rahim normal Sampai jumpa di video selanjutnya